hai 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 Jadi Pak, ini gimana dengan kondisi kita sekarang ini Pak? Bapak udah kemana aja nih Pak? Jadi saya sudah masuk komplek Pemda, terus ke belakang SD tingkat yang di depan Kodim Lama. Di sana memang dari dulu setiap hujan setengah jam aja itu sudah banjir masuk ke rumah warga. Dan itu penyelesaiannya harus rehab total tersier yang ada di kebun cengkeh. Sama pintu airnya di kebun cengkeh dan di IRW8 di Pinklet. Dari sebelah titik yang kita pantau itu terdalam sampai semana Pak? Sampai ke lutut kaki, kalau untuk di jalanan. Kalau di rumah, di atas mata kaki. Ada berapa titik yang kita pantau? Di belakang komplek Pemda itu ada dua titik dan dua titik itu akhirnya melaju ke belakang SD tingkat yang di depan Kodim. Tapi biasanya fenomena kayak gini akan surut setelah berapa jam sih Pak? Atau berapa hari gitu Pak? Hitung jam, satu jam biasanya setelah hujan reda sama sekali total dia, baru air itu akan surut. Kalau dari pihak pemerintah sendiri gimana nih Pak kita solusi ke depannya kurang kira-kira? Ini kita sudah berkoordinasi sama dinas PUTR, permukiman, terakhir itu bermuara di masalah tersier ini di bidang yang balai besar. Jadi kalau intinya bagi saya kalau mau menangani ini secara total harus ada rehab total di tersier di daerah kebun cengkeh. Itu baik Pak, cukup Pak. Sebelumnya dengan bang siapa bang namanya Agung. Agung, kita ada di RT berapa bang? 26. RT 26, di sekitar RT 26 ini di ruas jalan bambu kuning sendiri itu ada berapa rumah sih bang yang kita tahu? Sekitar 20, kalau rumah dari RT-nya lebih dari 20. Lebih dari 20 ya, kalau untuk rumah abang sendiri pernah sampai berapa tingginya itu? Ya pernah sampai ke paha. Pernah sampai ke paha ya, terus kemudian dari pemerintah sendiri gimana bang? Mereka hanya memantau, terjun ke sini hanya memantau saja tapi tidak ada pergerakan. Kalau menurut abang ini genangan air kayak gini dari apa sih bang penyebabnya? Dari ini aliran anak sungai, kan bukan setiap anak sungainya itu kan kurang dalam dan banyak ikaliku dan juga banyak yang bangun jembatan di atas, bangun dapur di atas jembatan. Selain karena sedimen juga ya bang ya, ada penumpukan sampah di bawah gitu ya. Jadi mungkin kita dari masyarakat pernah minta gak sih untuk mengadakan pengerukan gitu? Sudah sering bang. Sudah sering, tapi tidak ada balasan dari pemerintah. Belum pernah ada dilakukan pengerukan sedimen itu ya? Belum ada. Terus ke depan harapan kita gimana tuh bang? Harapannya ya untuk pemerintah agar lebih memperhatikan lagi warganya, lebih tegas lagi dalam mengambil keputusannya. Terkhusus untuk lurah pak. Lurahnya ini kan tidak tegas dan tidak berani mengambil keputusan. Jadi lurahnya hanya, kalau saya sendiri hanya pencitraan pak. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!